Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Halo, perkenalkan saya Jujur Timaduno Peserta GC5 dengan nomor registrasi 10 Dalam lomba Scott Education yang diadakan Masatu Magetan Saya akan menyampaikan materi dengan tema SMABUR SMABUR adalah metode untuk memiliki sila atau pesan Dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, belakang kosong sekalipun SMABUR BUMRANVA sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi secara jauh Bendera SMABUR memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm x 45 cm Sedangkan ukuran tongkat untuk pemasang bendera SMABUR adalah 55 cm Cara memegang bendera SMABUR adalah dengan menggunakan tangan dari tujuh lurus tongkat Hal ini butuh jual agar posisi tongkat segar lurus dengan jaring hitam Selama mengering syarat, tangan dan dengan dijaga tetap lurus dengan tongkat bendera Gerakan bertumbuh pada sedi peluru di bawah SMABUR memiliki 30 formasi yang masing-masing lambangkan angka, burung, atau isyarat tertentu Cara cepat belajar SMABUR adalah dengan mengetahui prinsip arah jauh jam Terutama menggunakan rumus mengelompokkan kunci agar lebih mudah memahami Berikut adalah persiapan ketika ingin mengirimkan isyarat atau pesan Saat sudah siap, tangan diselangkan seperti ini Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus mengelompokkan kunci agar lebih mudah dalam menghafal semapur Kunci yang pertama adalah kunci 0 Huruf yang tergabung dalam kunci 0 adalah huruf A sampai dengan huruf B Disebut kunci 0 adalah Satu huruf A sampai dengan huruf D Tahan kiri sebagai kunci berada pada posisi netral Sedangkan satu huruf E sampai dengan huruf G Tahan kanan sebagai kunci berada pada posisi netral Berikut saya teragakan kunci 0 A, B, C, D, E, F, G Kunci yang selanjutnya adalah kunci A Disebut kunci A karena tan kanan sebagai kunci berada pada posisi huruf A Huruf yang tergabung dalam kunci A adalah huruf A sama dengan huruf N kecuali huruf G Berikut saya menjelaskan kunci A H, I, K, L, M, N Kunci yang selanjutnya adalah kunci B Disebut kunci B karena tan kanan sebagai kunci berada pada posisi huruf C Huruf yang tergabung dalam kunci B adalah huruf O sampai dengan huruf S Berikut saya teragakan kunci B O, P, C, R, S Kunci yang selanjutnya adalah kunci C Seperti sebelumnya disebut kunci C karena tan kanan sebagai kunci berada pada posisi huruf C Huruf yang tergabung dalam kunci C adalah huruf T, O, dan Y Berikut saya menjelaskan kunci C T, O, Y Kunci yang selanjutnya adalah kunci D Disebut kunci D karena tan kanan sebagai kunci berada pada posisi huruf D Huruf yang tergabung dalam kunci B adalah huruf D dan V Berikut saya menjelaskan kunci D D, V Kunci yang selanjutnya adalah kunci E Berbeda dengan kunci A, B, C, D Kunci E menggunakan tangan kiri sebagai kunci Kunci E mengandung huruf W dan X Berikut saya menjelaskan kunci E W, X Kunci yang terakhir adalah kunci F Disebut kunci F karena tangan kiri sebagai kunci berada pada posisi huruf F Kunci F hanya memiliki satu huruf saja yaitu huruf Z Berikut saya menjelaskan kunci F Z Setelah mengetahui kunci 0 Kunci A, B, C, D, E, dan F Saya akan menjelaskan huruf A sampai dengan huruf Z A, B, C, D, dan F K, H, I, J, K, L, M, N, O, P K, H, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Sekian penjelasan materi semapor dari saya Apabila saya ada salah saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati